hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kali ini saya mau ngebahas artis Hollywood yang aduhai banget siapa lagi kalau bukan Jessica Bale banyak dari film-filmnya yang keren abis guys tapi saya pilih yang terbaik dari yang terbaik ya apa aja itu film terbaik dari Jessica Bale tapi seperti biasa jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe serta nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan follow juga instagram nonton.film.io karena disini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film film terbaru, film terbaik, foto artis-artis cantik dan segala hal seru lainnya tentang dunia film langsung aja kita mulai film pertama dari Jessica Bale yang harus kalian tonton ada di tahun 2006 berjudul The Illusionist diceritakan mengenai seorang pemain sulap atau magician dimana ia jatuh cinta dengan seorang wanita dan menyadari wanita tersebut dalam bahaya karena akan dinikahkan dengan seorang pangeran yang memiliki tujuan yang jahat si magician ini berusaha untuk menyelamatkan wanita tersebut guys dengan segala kekuatan yang ia miliki berikutnya ada film dari Jessica Bale yang cukup kontroversial guys yaitu Shock and Out tahun 2018 film ini bercerita mengenai penyelidikan wartawan terhadap pemerintahan George Bush ketika melakukan invasi ke Iraq karena menuduh pimpinan saat itu yaitu Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal dan wartawan ini mencoba menyelidiki segala sesuatunya dan konspirasi yang ada dibaliknya film ketiga dari Jessica Bale yang harus kalian tonton dan hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur yaitu The Rules of Attraction ya film ini menampilkan Jessica Bale yang cukup aduhai guys film ini bercerita mengenai kisah cinta segitiga yang terjadi di sebuah kampus guys dimana mereka ini memiliki kecenderungannya masing-masing dan masalahnya masing-masing ini dia The Rules of Attraction yang merupakan juga film komedi next ada Easy Virtue tahun 2008 film ini bercerita mengenai pertemuan antara seorang janda yang diperanin Jessica Bale dengan seorang pria yang masih perjaka nih guys dimana akhirnya mereka jatuh cinta dan menikah kemudian si pria ini membawa sang wanita untuk bertemu dengan kedua orang tuanya masalah mulai timbul ketika orang tuanya ini tidak setuju dengan pernikahan mereka bahkan sang ibu berusaha untuk memisahkan mereka berdua kemudian ada film action DA Team tahun 2010 film yang juga diperanin oleh Bradley Cooper dan Liam Neeson ini bercerita mengenai empat prajurit yang setelah melakukan perjalanan perang mereka di fitnah nih guys dan akhirnya harus di penjara mereka pun melakukan misi untuk bisa kabur setelah berhasil mereka berusaha untuk membersihkan nama mereka dan mencari tahu siapa yang memfitnah mereka ini dia DA Team berikutnya ada film horror dari Jessica Bale yaitu The Texas Chainsaw Massacre tahun 2003 film ini merupakan remake dari film lama guys dan bahkan di tahun 2022 ini akan ada film remake terbarunya bercerita mengenai sekelompok anak muda dimana mereka menemukan seseorang di jalan dan ketika berusaha menolong orang tersebut malah melakukan bunuh diri guys mereka mencoba mencari bantuan di kota tapi kengarian malah terjadi dalam diri mereka next ada The Truth About Emmanuel tahun 2013 film ini bercerita mengenai seorang wanita dimana ia kedatangan seorang tetangga baru yang diperanin Jessica Bale wanita ini kemudian melamar menjadi pengasuh sang anak dari wanita tersebut karena menganggap sang wanita tersebut mirip dengan ibunya yang sudah meninggal tapi kemudian ia menyadari ada yang aneh karena anak yang ia rawat hanyalah sebuah boneka masalah mulai muncul ketika sang wanita ini menuduh bahwa anaknya telah diganti menjadi boneka oleh sang pengasuh next ada film London tahun 2005 film ini bercerita mengenai seorang penyandu obat-obatan dimana ia putus dengan kekasihnya setelah menjalin hubungan selama bertahun-tahun ia kemudian berusaha untuk mencari kekasihnya tersebut di sebuah kota lain yaitu di kota London dan berusaha untuk mendapatkan cinta dari sang kekasih kembali ini dia London tahun 2005 film dari Jessica Bale berikutnya ada Powder Blue tahun 2009 dan di film ini kembali Jessica Bale berperan dengan sangat aduhai guys so hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur film ini menceritakan mengenai dua sisi cerita yang berbeda salah satunya ada seorang pria yang kesepian karena istrinya sudah meninggal bahkan dia membayar orang-orang untuk bisa membunuh dirinya sedangkan yang satunya seorang wanita yang diperanin Jessica Bale dimana ia tidak punya waktu untuk putranya sedangkan dia bekerja sebagai penari Ici Kiwir next ada I Know Pronouns You Chuck and Larry tahun 2007 film komedi yang bakal bikin kalian ngakak guys tapi di sisi lain Jessica Bale juga tampil sangat menggoda film yang diperanin Adam Sandler ini bercerita mengenai dua orang sahabat yang berpura-pura menjadi pasangan sesama jenis demi mendapatkan sebuah klaim asuransi guys dan mereka pun bertemu dengan Jessica Bale ini dimana langsung jatuh cinta dengan wanita yang cantik ini berikutnya ada film horror The Tall Man tahun 2012 film ini bercerita mengenai seorang wanita yang menjadi satu-satunya tenaga medis di sebuah kota kecil dimana kota tersebut selalu dipenuhi oleh orang-orang yang miskin dan hidupnya berantakan guys bahkan banyak anak-anak dari kota tersebut yang hilang secara misterius dan dipercaya oleh sosok mistis bernama Tall Man hingga akhirnya si wanita ini mendapatkan kesialan dimana anaknya juga hilang secara misterius next ada film remake yaitu tahun 2012 ada Total Recall bagi kalian yang suka dengan film bergenre science fiction ataupun fantasy action bisa kalian tonton film ini guys meskipun film ini dianggap gagal menyayangi versi aslinya yang diperanin Arnold Schwarzenegger di tahun 90 tapi menurut saya gak ada salahnya kalian nonton karena lumayan keren terutama ada Jessica Bale dan ada artis cantik lainnya yaitu Kate Beckinsale sebagai pemeran di film ini berikutnya ada film dari Nicholas Gates yaitu Next tahun 2007 dimana menceritakan seorang pria yang mampu melihat kejadian di masa depan hingga sang pria ini yang berperan sebagai magician dimana ia diminta tolong oleh FBI untuk bisa membantu mereka memerangi kejahatan yang akan terjadi bahkan serangan yang luar biasa yang akan melululandakan seluruh negeri berikutnya ada film action nih guys still tahun 2005 saya yakin banyak dari kalian yang udah nonton film ini guys karena sering diputar di TV nasional diceritakan sebuah pesawat berteknologi tinggi guys akan dicoba oleh sebuah misi dengan tiga pilot ahli salah satunya ada Jessica Bale ini awalnya mereka ragu tapi akhirnya misi berhasil ketika akan pulang ternyata terjadi kesalahan pada pesawat ini yang menyebabkan kekacauan dan di luar kendali mereka next ada film esi denda love tahun 2015 yang juga diperanin oleh Jackie Lenhal diceritakan seorang wanita yang secara tidak sengaja mendapatkan paku tertembak di kepalanya guys membuat si wanita ini melakukan perilaku-perilaku yang tidak biasa sang kekasihnya akhirnya meninggalkannya dan karena tidak punya biaya untuk melakukan operasi akhirnya si wanita ini meminta bantuan seorang senator yang diperanin oleh Jackie Lenhal ini oke itu dia guys film-film terbaik dari Jessica Bale yang bisa kalian tonton sampai jumpa di video-video saya yang lain tetap sehat selalu dan bye-bye selamat menikmati